Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gudi Kali ini kita akan membahas suatu Probiotik ya teman-teman Atau suplemen pencernaan Yang dinamakan dengan L-Bio Jadi teman-teman, L-Bio ini Seperti yang terlihat pada video ini Merupakan suatu suplemen Atau probiotik ya teman-teman Yang mengandung Lactobacillus acidophilus Jadi bakteri ini Bakteri Lactobacillus acidophilus ini Bisa memberikan efek yang baik Buat pencernaan kita ya teman-teman Sehingga disebut dengan suplemen Kesehatan pencernaan Atau memelihara kesehatan pencernaan ya teman-teman Jadi ini membantu untuk menjaga Keseimbangan bakteri baik Dalam saluran pencernaan ya teman-teman Obat ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak Di bawah 2 tahun Dan juga 2 tahun sampai dewasa Bisa digunakan untuk balita Dan juga orang dewasa ya teman-teman Disini dosisnya disebutkan Untuk di bawah 2 tahun Sesuai dengan anjuran dokter Untuk 2 tahun sampai dewasa 2 sampai 3 saset per hari Sesuai dengan anjuran dokter Jadi di selapa sumber yang saya dapatkan Untuk anak 1 sampai 2 tahun Bisa 1 sampai 2 saset per hari ya teman-teman Untuk di atas 2 tahun 2 sampai 3 saset per hari Untuk di bawah 1 tahun Bisa menggunakan Setengah saset per hari Setengah saset Atau 1 saset per hari ya teman-teman Jadi setengah saset dalam 12 jam Atau diberikan per 12 jam ya teman-teman Saya bantu saja ini Seperti ini ya teman-teman Disini ada informasi Expired date-nya Februari 24 Harga eceran tertingginya Menurut sumber yang saya dapatkan Berkisar Antara 8.600 Sampai 11.600 ya teman-teman Dimana harga ini Berbeda tiap apotik ya teman-teman Jadi nanti penggunaannya cukup gampang Cukup untuk dicampurkan Di minuman bayinya Bisa air putih biasa Atau dicampurkan ke susu ya teman-teman Tidak masalah Kemudian nanti diberikan Kepada bayi Atau kepada orang dewasa ya teman-teman Jadi komposisinya ada juga Berdasarkan yang saya baca Ini berisikan Raistarch, Moldoxterin, Lactobacillus acidophilus Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarus Bipidobacterium lomo, Lactobacillus lactis Jadi ada berbagai macam jenis Bakteria teman-teman Yang tentunya Berbaik untuk Kesehatan pencernaan Obat ini harus Dikonsumsi Langsung dikonsumsi Setelah dibuka ya teman-teman Tidak boleh berlama-lama Jadi jika kemasannya sudah terbuka Harus diberikan langsung ya teman-teman Tidak boleh bertahan lama Untuk penyimpanan simpan di bawah suhu 25 derajat celcius Bisa diberikan sebelum atau sesudah makan ya teman-teman Biasanya digunakan pada saat Diari Baik itu Diari akut maupun Diari kronis ya teman-teman Bisa dikombinasikan dengan Obat-obat lain contohnya Jinx, jinx sirup Atau Antibiotik ya teman-teman Tidak masalah Jadi gunanya ini adalah Untuk membantu Suplementasi Atau memelihara Keseimbangan bakteri baik Di dalam pencernaan Oke teman-teman Cukup sekian informasi singkat saya Tentang LBio Yang merupakan Suplementasi Pencernaan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan bagi teman-teman Yang membutuhkan informasi Tentang Obat ini Terima kasih teman-teman Salam sehat Terima kasih Terima kasih